hai oke teman-teman sebelum tiba di stasiun Farigi saya melihat adanya batang rel yang muncul ada empat ada satu dua tiga empat ini mendadakan bahwa dahulu di sini ada wesel pemisah jalur di stasiun Farigi berarti kemungkinan stasiun Farigi berada di sebelah sana yang memiliki kurang lebih sekitar dua jalur kereta api Mari kita sampai kemungkinan besar bangunan utama stasiun Farigi karena weselnya ada di sini Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sekarang saya berada di jalur non-aktif lintas Pangandaran Cijulang tepatnya di daerah stasiun Farigi stasiun Farigi dengan kode PAR adalah stasiun kereta api non-aktif lintas non-aktif Pangandaran Cijulang stasiun dengan kode PAR ini berada di KM 77 plus 776 lintas Banjar Pangandaran Cijulang nah jadi setelah saya cari-cari teman-teman dan saya tanya kepada warga sekitar itu di situ ada patok KM kilometer dimana di sini tuh ada KM bertuliskan 77 plus 800 tuh KM 77 plus 800 KM 77 plus 800 ini membuktikan bahwa di sekitar sini dahulu bekas dari stasiun Farigi dan ini merupakan real bed jalur kereta api di area stasiun Farigi stasiun Farigi KM 77 plus 700 di situ KM 77 plus 800 dan juga teman-teman saya juga menemukan batang real kereta api di sini batang real kereta api di jalur Banjar Pangandaran Cijulang dimana ini merupakan real kereta api lurus ke situ menuju ke arah stasiun Pangandaran hingga ke Banjar sebaliknya menuju ke arah stasiun Cijulang jadi ini Parigi adalah stasiun ibu kota dari Kabupaten Pangandaran namun kita bisa lihat bagaimana kondisi di area stasiun Parigi setelah tadi saya tanya-tanya kepada masyarakat area stasiun Parigi itu adalah area yang ada di sebelah sana yang ada ornament-ornament kayu tersebut namun area real bed ya di depan sini teman-teman di area jalur sini kita bisa lihat ya adanya batang real di sini jadi dahulu di sini ada rel kereta api di sini nih namun sudah ditutup pada tahun 1980-an atau sekitar 40-an tahun yang lalu ya tapi beginilah kondisinya sekarang dan juga selain ada area stasiun Parigi di sekitaran sini juga ada bekas dari rumah dinas dari stasiun Parigi jadi katanya tuh dahulu di sini tuh adalah rumah dinas dari stasiun Parigi atau rumah karyawan lah untuk tempat tinggal karyawan stasiun Parigi mereka ini dahulu jalurnya kan hampir berada di ujung nih teman-teman setelah stasiun Parigi ini adalah stasiun Pacejulang yang merupakan ujung jalur tersebut ini ada patok KM ya teman-teman di sebelah situ tadi saya sudah samperin KM 77 plus 800 sedangkan parigi itu 77 plus 776 berarti sekitar 30 meter dari patok ini ada sekitar sini yaitu bangunan yang berwarna biru itu stasiun Parigi memang tidak terlalu banyak bekas-bekas yang bisa kita lihat namun salah satu contohnya ya rel ini teman-teman namun relnya ini sebagian besar sudah tertimbun hanya muncul sedikit saja namun setidaknya ini bisa membuktikan bahwa dahulu di sini ada jalur kereta api terus ke sana hingga ke Cijulang ini stasiun Parigi ini jaraknya dekat sekali dengan kantor bupati dari Kabupaten Pangandaran jadi teman-teman bisa datang nih sebelum sampai ke stasiun Cijulang bisa mampir dulu di stasiun Parigi ini merupakan stasiun pertama setelah Pangandaran Parigi baru Cijulang ini dia stasiun Parigi Kabupaten Pangandaran teman-teman sih katanya yang itu yang ada ornamen-ornamen kayunya nih yang sebelah situ teman-teman ornamen-ornamen kayunya namun ke sana di pagari jadi tidak bisa terlihat dengan jelas oke teman-teman sekian dulu video kali ini membahas stasiun Parigi kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya stasiun Parigi jalur Banjar Pangandaran Cijulang Cijulang